Ciki, silahkan. Pak, di salah satu acara, saya pras kilas mendengar Bapak mengisahkan tentang, kalau gak salah pesan terakhir dari almarhum Bapaknya Pak Anies, yang berkaitan juga tentang perjalanan politik Pak Anies. Kira-kira bisa diceritakan gak Pak? Ayah saya, namanya Rosit Baswedan, beliau adalah seorang dosen, guru, pengajar. Dan beliau itu mengajar dari mulai tahun 64-65, sampai sekitar tahun 90, maaf, tahun 2005. Jadi cukup panjang tuh, hampir lima puluhan tahun mengajar. Nah, dari perjalanan interaksi saya dengan ayah saya, ayah saya itu seorang yang sangat tegas, tapi juga sangat sopan dan santun. Dan beliau salah satu pendorong penting, yang membuat saya punya aktivitas begitu banyak. Dan pernah satu ketika, nah ini yang kemudian menjadi nasihat terakhir beberapa hari sebelum wafat. Pada waktu itu, saya mendapat undangan untuk mengikuti sebuah proses politik. Lalu saya tanya pada ayah saya, pandangannya gimana? Beliau wafat bulan September 2013. Beberapa hari sebelumnya saya ke Jogja, masih sehat, kita masih ngobrol. Nah, pada saat itu, saya tanya pendapat beliau tentang opsi ini. Lalu beliau sampaikan pandangannya, lalu saya ada pertanyaan balik. Pertanyaan balik itu begini. Saya panggilnya Abah juga. Abah, ini kalau Anies ikut proses politik ini, maka akan banyak sekali serangan-serangan. Akan banyak sekali hantaman-hantaman. Gimana menurut Abah? Dan itu jawaban ayah saya. Kalau mau hidup tanpa hantaman, atau mau hidup tanpa kritik, tanpa tantangan, ya di rumah saja melihara burung. Tapi kalau mau berjuang, maka jalan keluar, hadapi semuanya, dan tunjukkan kepada semua, bahwa yang kamu bawa, itu sesuatu yang benar, karena itu tidak ada alasan untuk gentar pada apapun juga. Baik. Jelajahi Cara Baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih.